Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadik, pengasuh sekaligus perwakilan dari Pondok Pesantren Arfauzia yang beralamat di Kampung Cimanggu, Desa Mekarsari, Kecamatan Darjabungur, Kabupaten Bogor. Jenis usaha yang kami jalani saat ini adalah di bidang perdagangan umum berupa pembuatan sabun. Kategori usaha kami adalah start-up. Setelah kami mengikuti semua tahapan program Opok Tahun 2021, mulai dari pendaftaran secara online, kemudian lolos seleksi administrasi, dan berhak mengikuti audisi tahap satu yang waktu itu dilaksanakan di Hotel Pankerangau, Kota Bogor. Setelah mengikuti kegiatan audisi tahap satu, Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan magang yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Jalut Tauhid, Kota Bandung. Selama mengikuti kegiatan pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Jalut Tauhid, Kota Bandung, kami mendapatkan banyak sekali bimbingan dan arahan dari kakak-kakak pendamping, sehingga kita mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Pesan yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Jalut Tauhid adalah kami bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat, yang bisa kita terapkan untuk pengembangan usaha yang sedang kami jalani. Yang kami sukai adalah pembuatan laporan keuangan, pembuatan bisnis model kanvas, serta marketing, yang mana itu sangat penting bagi kami untuk pelancaran dan pengembangan usaha kami. Untuk dana bantuan penguatan modal, kami telah mendapatkan sebesar Rp25 juta di Potong Pajak, sehingga kita mendapatkan sekitar Rp21 juta. Alhamdulillah, dana tersebut telah kami belanjakan untuk pembelian alat-alat, serta bahan-bahan untuk pengembangan usaha kami. Alhamdulillah, dana bantuan tersebut telah kami pergunakan untuk pembelian alat-alat, serta sarana-sarana penunjang untuk pengembangan usaha kami. Berikut ini akan kami tampilkan alat-alat, serta sarana-sarana yang telah kami belanjakan, beserta bukti-bukti transaksinya. Untuk ini, kami tampilkan alat-alat, serta sarana-sarana yang telah kami beli untuk kegiatan usaha kami. Ada stiker seperti ini, kemudian kemasan-kemasan botol kosong, kemudian kemasan yang belum beli tempel labelisasi atau belum tempel stiker, kemudian kemasan yang sudah tempel stiker, serta pesanan yang siap dikirim, serta ember-ember untuk kegiatan penunjang seperti ember ukuran besar 50 liter, serta ember ukuran kecil 25 liter, serta untuk perapian dan instalasi ruangan produksi ini. Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Dinas Koperasi Usaha Kejil dan Menengah atas terselenggaranya kegiatan OPOP tahun 2021, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera, Allahuakbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.